roh karo jasad gulet tukaran simenang ndi simenang jasad sebab kapan jasad Hai kedoya nanek barangkang katon mata kapan roh kedoya nanek barangkang beli katon beli katon karo kan katon menang di menang katon kabe wong lanang pengen widadari kabe tapi yung komplikator tangga bedingin begitu coba kedoya nanek jasad apa senek gedang apem duit proyek jabatan dan lain sebagainya kedoya naneroh ganjaran mafiro rohma riboh riboh kuabang mata hijau katanya ada jadi roh barangkang katon mata jasad kangkaton menang di menang jasad kalabai contoh waya subuh yang masih semene gede joya jarek rohe jasad tangi yunin masjid ngejak sepisah jawabnya sepuluh semene atisi pegel puyeng kempok peteng bicak listrik mati asat kolai asat cibuknya bodol lelungo sidangan sidang tangi beli ngejak sepisah jawabnya sepuluh protes sepuluh mahasat tangi ya besidak-sidak beli jamaah radawan eh jasad anak kur'an diwat sayur semenar panin pasare masak kurang-macak ruang priwesi tekasing pasar roh iku anastasbe diputerinu beli buru tak pegelku nukari bayi jasad beli akur-akur beli akur-akur eh catat secara tabiat watak jasad karo roh menang-menang jasad sawisi watake menang jasad jasad didukung oleh ada contoh nabi adam kawinan karo ibu hawa barang watengane abot dunga falamma tagha shangga hamalat hamlan khafifan famaradz bin falamma asqalad da'awalwa romba huma adam karo hawa turu bareng toli hawae meteng hamalat hamlan khafifan ringan ringan saja metenge falamma asqalad bareng petenge abot da'awalwa dongah hawa meteng bareng peteng ane abot dongah abot ana warna loro ana abot rohani ana abot jasmani pira abot rohani patah tanggulan di bensi kapan patanggulan iku malaikat nulisi nasi be bayi kapan umur patanggulan ka malaikat siap takon gusti siap malaikat siap nikibayi lanang kanta badan gusti badan kuning tak ireng gusti ireng bau dua hahaha terus nasib ditulis kabe terakhir malaikat takut gusti kinki bayi iman takka zaqifir redeg malaikat sebab seluruh malaikatnya alam dunia, langit, bumi kabe pengennya uang sejagatku iman kabe nah malaikat nunggu keputusan awa iman tak kafir arahnya nunggu keputusan berat tak nunggu keputusan ringan berat vonis kafir naudzubillah berat tulis iman nah ketika malaikat nunggu keputusan iman tak kafir nunggu perkara berat tak ingan berat pirangulan patangulan berarti patangulan abot rohani anamani abot jasmani wang meteng telungulan dikerasa patangulan melu tandur limangulan melu nyemprot nemulan melu gebot barang pitungulan mulai gendiat lah gendol belakang teman turu belenak sekengan yudari mulai turun rumah turun miring belenak mulai teg-tegat ngedene kuat tabelih baye malang tamujun di operasi tabelih ku arahnya abot apa jas pirangulan pitungulan abot rohani patangulan abot jasmani pitungulan sing gedean sampai utang sampai buangnya di si metengnya di gerucu diardusi banyak sing sumur pituh disampur ke mawarna pituh salin neping pituh tanggalnya tanggal pituh jamnya jam kurang tanggal bulu ku dosaku itu tidak dosa itu adat islam datang ke indonesia adat wisake seduka bumi mitung dina nuju bulan seduka laut mapak seri wisake pisah uang kongkong ngeromba adat gampang tak angel angel apaman ngeromba adat ngeromba parke angel ini kan angel dati kiai alon-nalon wis bagian adat asal coba pelan-pelan diisi keislaman islamisasi loh paham paham pitung dina monegap dari tahlil paham ya dari pitung dina enggak ada dari tahlil ada seduka bumi tahlil mitung memitu mata surat luqman itu namanya islamisasi model islamisasi begini arane islam nusantara belum ngerti beli islamisasi budaya yang bisa diselamkan tapi dilagengkan dilestarikan oleh ulama iku arane islamisasi santara melestarikan budaya yang tidak bertetangani agama menjaga negara agar aman itu namanya islamisasi santara terakhir pertemuan 99 keisupu kulapanitiai pak dan yang keisupu goblok di corot karo boke sampeyan merumbok kesempeyan kapan esok lah awas aku balik TV ku wongi lemu gembrot islamisasi santara coret tahlilan coret yasinan coret eh mondok dingin wah lah paham beton islamisasi santara adalah islam untuk menolak radikalisme gitu karena neng TV bakaya suk bapaknya dede sabar karan embuh itu ngomong islam santara tidak ada dalam qurannnya liasinat jangan itu haram quran saja bacanya wah bocek ya kok nunggu sing adil abeneng kiainah dotul isra namanya sing gedean dong sing sampe diatusi dikembangi pitung ngulan tapat tanggulan pitu jasman lita rohani papat rohani berarti si menang jasman lita rohani jasman menang memitu gedean matang lulan ustad baik papat jasman menang mengalahkan rohani didukung oleh adat lahir bareng lahir jari kanjeng nabi kapan kanjeng nabi iman kapan iman roh jari kanjeng nabi kapan lahir kuping tengan di kuping kiwe jari dukun di gembrak supaya jantung kuat jawab ingin gebrak dan adat gebrak gebrak begitu lahir di gebrak adat eh laki itu enggak ngadani kan kapan adat laki kapan gebrak begitu lahir langsung dukunin gebrak berarti si menang jasman lita rohani jasman pitung dina jari kanjeng nabi dikekay bu copot bu duruk sing penting pitung jari ada te ya engkau ngenteni copot puput masih dimerhaban masih koleran koleran yang kok jawab ayo umume ngenteni coprok tapi tung dinas nganjur coprok ngenteni coprok kadang-kadang sampai matang puluh kedipat matang puluh dinas berarti menang adat eh menang jasman kita menang rohani secara tabiat menang jasman jasman didukung oleh adat tambah menang didukung oleh pemerintah pemerintah mendukung jasman pragmatism pemerintah tidak mendukung rohani bukti ini anak beli siapa dipuasa tangkep polisi anak beli langkah lama lagi anak undang-undang anak polisi ditangkep sebab polisi gak kasih beli puasa tapi siapa sih beli pajak nah berarti pemerintah ngusip pajak beli ngusip puasa binat pabatan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa maka perlu UN ujian nasional mari mata pelajaran apa saja yang diikut sertakan dalam ujian nasional satu bahasa Indonesia matematika bahasa Inggris anu anu anak beli ujian nasional mata pelajaran agama tidak ada ini artinya pemerintah tidak mendukung rohani sampai aneh ketingis kegawa-gawa kepanan anak kewi sudah tanggo diwarai kami seduluh diwarai menu gratis ini mobil mana kota dermai sana kita apa tata boga tata boga gawe gawe apa gawe apem sarjana tata boga kosi pupuran bengi sama akab mana masya Allah bangga nyewa mobil badak na motor saking bangga anak sarjana eh tempurnya anak yang katan quran marah ustad patungannya utang di minyia dilak tak beli coba ayo wisuda al-quran bayar utang wisuda tata boga nyewa mobil menang jasa dan menang roh oleh karena itu siapa si ngarepan ngurusi barang yang suci roh ditempeli iman iman suci maka disini peranan ulama jadi ulama ngurusi roh roh di kesuci apa iman iman dirusi awi cilik dirusi abda ubis awi cilik la ilaha illallah ajaklah lembok la ilaha illallah supaya kenyang ngyang kukpil boy